Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Dengan adanya globalisasi Jenis-jenis makanan ini berganti Dengan burger, spaghetti, dan kue-kue modern Nah inilah dampak globalisasi Dalam bidang makanan Kita yang tadinya hanya menyukai rendang Nah dengan adanya globalisasi Produk-produk makanan luar itu menjadi lebih kita minti dibandingkan dengan tradisional Di bidang pakaian Di bidang pakaian kita tahu kita Indonesia mempunyai beraneka jenis pakaian tradisional Setiap provinsi memiliki pakaian tradisional tersendiri Nah dengan adanya globalisasi Nah dengan adanya globalisasi Nah dengan adanya globalisasi Dalam bidang komunikasi, kita tahu dulu kita menggunakan telepon kuno yang masih nomornya diputar-putar Dan untuk mengirim surat, kita masih menggunakan amplop Nah, dengan adanya globalisasi, telepon yang tadinya kita putar-putar nomornya, ini berganti dengan telepon genggam atau handphone dan laptop Dengan adanya laptop atau handphone, kita bisa mengirim surat dalam bentuk email Dan itu menjadi lebih cepat Nah, kita dapat melihat dampak positif dan dampak negatif dengan adanya perkembangan komunikasi akibat globalisasi Dan yang terakhir adalah bidang transportasi Kita dapat lihat transportasi kuno itu seperti sepeda, keledai, becak, sampan, dan mungkin ada lagi sado Nah, semuanya itu telah tergantikan dengan adanya globalisasi Yang globalisasi menjadi transportasi modern Ada pesawat, mobil, bus, sepeda motor, atau alat kendaraan lainnya Nah, ada pun dampak positif dari transportasi itu adalah Kita menjadi nyaman berkendara dan dapat mempercepat waktu hingga sampai di tempat tujuan Sedangkan dampak negatifnya adalah Kendaraan pribadi semakin meningkat sehingga akan timbul macet Kemudian pencemaran udara juga semakin buruk Jumlah kecelakaan akan semakin meningkat Dan kesenjangan sosial di masyarakat semakin terlihat Apa maksudnya dengan kesenjangan sosial? Itu artinya akan nampak perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin Yang kaya akan punya mobil yang mewah banyak Sedangkan yang miskin mungkin mereka cuma punya sepeda atau sepeda motor Oke, anak-anak kalian sudah menyaksikan video tentang dampak globalisasi dalam kehidupan manusia Oke, sekarang sesudah kita menyaksikan video Sesudah kita meminat kembali tugas-tugas kita Kemudian kita akan melanjutkan kepelajaran berikutnya Yaitu perusahaan asik yang ada di Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Suhrman berikutnya Oke, sampai jumpa lagi Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax